Intro Sementara itu Sekretaris Daerah Aceh, Sekda Takwalah terus memimpin zikir dan doa bersama para aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Aceh. Acara zikir dan doa diikuti secara daring itu digelar secara berpindah-pindah lokasi luring dengan satu tujuan memanjatkan zikir dan doa kepada Allah SWT agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Zikir dan doa yang telah menjadi rutinitas pemerintah Aceh sebelum memulai jam kerja itu berlangsung di gedung Bandar Aceh Convention Hall. Seperti biasa, dalam arahannya Takwalah mengajak para peserta zikir, baik yang hadir langsung di BEH maupun yang mengikuti via Zoom agar bersama-sama mendukung dan menyukseskan program vaksinasi COVID-19 sebagai langkah mengakhiri pandemi COVID-19. Takwalah pada kesempatan itu juga menyebutkan bahwa pihaknya terus memikirkan strategi baru dalam rangka menyukseskan vaksinasi hingga ke desa-desa. Strategi baru untuk meyakinkan masyarakat agar menjalani vaksinasi. Selain itu, pada kesempatan tersebut Takwalah juga meminta sejumlah petugas yang terlibat dalam program vaksinasi untuk berbagi pengalaman selama mereka bekerja. Mereka terdiri dari dokter screening, petugas web, hingga vaksinator. Mereka diminta berbagi pengalaman suka dan duka guna menambah pengetahuan dan wawasan peserta zikir lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif, menyebutkan bahwa Aceh baru berhasil memvaksin 1,5 juta jiwa dari target 4 juta. Karena itu, Hanif menyampaikan harapan agar semua pihak terkait agar bersama-sama mengejar target yang belum tercapai. Dr. Hanif pada kesempatan itu juga menyampaikan bahwa persediaan stok vaksin di Aceh saat ini aman. Untuk itu, ia menghimbau warga yang belum divaksin agar segera melakukannya. Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.